Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, kita bertemu kembali di sini di channelnya informasi, edukasi, dan tutorial bersama Kang Sam Oke, pada video kali ini, kembali di sini saya akan berbagi informasi seputar verval ijazah ya Pada video sebelumnya, ini videonya ya, bisa dilihat di channel Kang Sam ini Silahkan, biar tidak ketinggalan, di subscribe dan dinyalakan loncengnya Kemudian, silahkan bisa di share kepada orang lain yang membutuhkan tentang informasi yang sedang dicari ya Nah, pada video sebelumnya ini, saya sudah berbagi bagaimana cara melakukan verval ijazah Kemudian, apa alasannya sehingga kita harus melakukan verval ijazah Dan mana kategori yang tidak perlu melakukan verval ijazah Kemudian, setelah kita melakukan verval ijazah Itu bentuknya seperti apa kalau sudah diverifikasi oleh operator dinas Langsung saja, kita akan masuk ke halaman info GTK ya Saya menggunakan SSO Dapodic ya, di sini Masukkan username, akun kita, beserta password seperti biasa Kemudian, pilih pendidik dan tenaga kependidikan Kemudian, di sini kita pilih biodata Nah, kita scroll ke bawah Di info GTK, kita buka info GTK seperti biasa Oke, ini beranda info GTK kita masing-masing ya Langsung saja, kita ke bagian bawah Nah, inilah menu pada info GTK Yakni, verval ijazah Pada video sebelumnya, saya share kembali ya Ini pernah saya share di video yang tadi ya Mengenai verval ijazah yang saya lakukan Dengan alasan karena di sini Ketika saya klik ya, masih ada keterangan data belum ditemukan Kemudian, ada beberapa data di sini yang masih kosong dan masih berwarna merah Artinya, kita harus melakukan verval ijazah Kemudian, sebelah kanan ini setelah saya melakukan verval melalui upload berkas Kemudian, menunggu hasil validasi dan diverifikasi oleh dinas pendidikan Ini adalah tampilan sebelum di verifikasi oleh dinas Kemudian, kita kembali ke yang tadi Oke, inilah hasil setelah verval yang saya lakukan Melalui unggah berkas itu sudah diverifikasi oleh dinas Operator dinas ya, tepatnya Di sini tidak ada lagi data yang kosong Ataupun berwarna merah Jadi, mulai dari tanggal masuk, tanggal keluar Tanggal yudisium, nomor ijazah, semester tempuh, jumlah SKS Jenis keluar Update data Nama Nah, di bagian nick ini memang kosong ya, semuanya Kemudian, name Tempat lahir, tanggal lahir Ini jenis kelamin Verval awal ini memang kosong Verval ulang Terakhir, kita melakukan verval Di sini tanggal berapa ya Kemudian, jenis vervalnya apa Nah, saya menggunakan upload berkas Di sini, di bawah hasil validasi Valid berdasarkan berkas Diperiksa oleh admin Nah, di sini ada ya Bisa dibaca Kemudian, pada tanggal 26 September 2023 Kemudian Kalau ada yang bertanya Berapa lama sih untuk melakukan verval ini Sampai diverifikasi oleh dinas Ini jawabannya tergantung dinas masing-masing Karena di sini, saya kolektif Di sekolah Di sekolah Yakni melalui Pengantar Dari kepala sekolah Sehingga itu waktunya bisa cepat Juga bisa lama ya Tergantung dari Verifikator di dinas Pendidikan masing-masing Kalau sudah seperti ini Artinya kita Insya Allah lancar ya Bisa mengikuti seleksi P3K Mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat ya Hanya sekedar sharing kepada pemirsa semuanya Bahwa seperti inilah Hasil tampilan Setelah verval ijazah Diverifikasi oleh Operator dinas pendidikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Kalau ada pertanyaan Silahkan cantumkan di kolom komentar Dan apabila video bermanfaat Silahkan bantu channel saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih